TMMD Sengkuyung 3 Kodim 0710 Pekalongan di wilayah Kabupaten Pekalongan telah dimulai. Pelaksanaannya berada di Desa Belimbing Wuluh, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung 3 Tahun Anggaran 2023. Kodim 0710 Pekalongan di wilayah Kabupaten Pekalongan telah dimulai. Secara resmi kegiatan tersebut dibuka oleh Sekda Kabupaten Pekalongan M. Julian Akbar bertempat di lapangan Desa Belimbing Wuluh, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Kegiatan pembukaan ditandai dengan serat terima proyek dari Sekda Kabupaten Pekalongan M. Julian Akbar kepada Dandim 0710 Pekalongan yang diwakili oleh perwira penghubung Kodim Mayor Cavaleri Muhammad Purbo Suseno yang disaksikan oleh jajaran Forkopinda dan tamu undangan yang hadir. Sambutan Bupati Pekalongan yang dibacakan M. Julian Akbar menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama dan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan program pemerintah daerah, yaitu Pemerataan Pembangunan. Ia juga meminta kepada masyarakat, khususnya warga Belimbing Wuluh, agar bisa membantu TNI dalam pembuatan jalan tersebut, sehingga hasilnya benar-benar maksimal. Dirinya juga berharap masyarakat berpartisipasi dan mendukung sepenuhnya selama pelaksanaan TMMD, agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai bisa berjalan optimal. Ini kegiatan TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa, ini sengkuyung ketiga, jadi di tahun 2023 ini ada tiga kegiatan TMMD, ada reguler, ada sengkuyung, dan ini yang tahap ketiga. Tujuannya bahwa ini ada sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk kembali lagi kepada masyarakat. Jadi kegiatan ini dari kita, oleh kita, dan semuanya untuk masyarakat. Harapnya ke depan bahwa masyarakat bisa ikut, mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Jadi kegiatan-kegiatan semacam ini butuh dukungan support penuh dari masyarakat. Kita selaku pemerintah berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat sudah sewajar untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada di TMMD ini. Ada kegiatan fisik berupa jalan, ada kegiatan non-fisik, ada kegiatan yang lain. Sehingga kalau sinergitas ini terwujud dengan baik, maka apa yang diinginkan dan diharapkan masyarakat juga dapat terbuka. Amin. Sementara itu, Mayor Cavaleri Purbo Susena mewakili Dandim 07-10 Pekalangan menyampaikan, bahwa dengan sudah dibukanya program TMMD ini, maka jajaran Kodim 07-10 Pekalangan bersama masyarakat dan instansi terkait, siap merampungkan apa yang menjadi target dan sasaran yang ingin dicapai dalam program TMMD. Pabung Mayor Mohamad Purbo Seno juga berharap dengan TMMD ini nantinya akan bisa membantu masyarakat, terutama dalam meningkatkan perekonomian warga. Kalau akses jalan bagus, tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Tentunya dengan kegiatan ini, setelah tadi kami dibuka secara resmi TMMD Sengkuyung tahap 3 ini dan diserahkan kepada kami, kami akan melaksanakan tugas dan amanat mandat yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Pekalangan kepada kami untuk melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Didarapkan dengan adanya kegiatan tadi, bisa terwujud fisik yang bermanfaat nanti untuk masyarakat, baik itu lalu lintas transportasi ataupun nanti perekonomian tambah lancar dan hal sosial yang berkaitan dengan masyarakat desa. Seperti diketahui bahwa sasaran dalam program TMMD kali ini berupa pekerjaan jalan burdah dengan volume panjang 378 meter, lebar 3 meter. Pekerjaan jalan sansit panjang 738 meter, lebar 3 meter, serta sasaran dan fisik berupa penyeluhan wawasan kebangsaan, penyeluhan kamtip mes, UMKM, penanggulangan bencana, serta penyeluhan kesehatan tentang stunting. Saya Ifro Bani, Patik TV, melaporkan.